Hai teman-teman, hari ini aku lagi ada di Transmark di kubur Raya Pontianak Dan aku lapar banget mau makan di Hanbak Karena aku pengen banget kimchi chige Hanbak Kak, mau tanya dong ada kimchi chige enggak? Ada, oke Makasih Di luar aja deh, disini ya Ya boleh, makasih Teman-teman, selamat datang di channel aku Tadi aku udah makan kimchi chige kan Dan sekarang aku lagi nunggu yang makanan kedua Sebetulnya aku tuh udah kenyang Karena tadi kimchi chige sama nasinya tuh banyak banget Tapi aku masih penasaran sama kimbap Karena aku tuh suka banget makan kimbap Dan tadi pas aku makan pertama Ternyata dikasih side dish kan Dan aku akhirnya minta side dish Dapat kimchi Dan Salad Jadi kalau di restoran Korea nih Biasanya kayak gini-gini nih free Jadi kalau kita datang ke restoran Pesan apapun tuh langsung dapet Langsung dikasih Aku mau cobain kimchi-nya Oke, kita coba kimchi-nya Ini otentik enggak ya Rasa kimchi di Hanbak ini Ini aku harus kasih review jujur ya Kalau kimchi-nya Enggak seperti kimchi yang aku makan di restoran Korea di Jakarta Atau enggak juga kayak restoran yang aku makan di Korea Aku dulu Makan kimchi di Korea tuh kayak Rasanya enggak kayak gini Ini ada manis-manisnya Tapi memang kimchi tuh setiap rumah Beda-beda Kalau kalian pergi ke Korea Di satu rumah dan rumah lain Mungkin aku akan menganggap Ini enak Cuma beda aja Jadi ini bukannya enggak enak Ini enak cuman rasanya lain Kalau saladnya Ini ada mayonis Mayonis Kol putih Wartel Lebih ke saladnya orang Indonesia sih ini Mayonisnya orang Indonesia Enggak terlalu Korea Nah sekarang kita tunggu kimbapnya ya Duh kimbap aku belum bisa datang-datang nih Oke Tunggu nanti aku balik lagi Selamat siang teman-teman Hari ini aku lapar banget Dan aku mau makan ini Korean Kimchi chigae Kimchi soup Yang aku baru cobain di Hambak Di Pontianak Biasanya aku makan ini Di Jakarta Dan enak banget Kita coba ya hari ini Enak enggak hambaknya Oh dan dia juga Dapet Masih sama dengan nasi Yang ditaruh di Awau Panas Nasinya Sebanyak itu Dan kimbapnya Sebanyak itu Karena aku lagi lapar banget Aku bakal habis Enggak ya Oke ini Aku lagi ngidam banget Pengen makan Kimchi chigae Pertama kali Kita coba Rasa chigae nya ya Chigae itu Soup ya Dan ini mengandung Mengandung terbuat dari Banyak banget daun bombay Kimchi Tahu Daging sapi Dan Bebu Mengumbuh Korea Satu kali makan Supnya ini Kimchi nya lumayan Kimchi yang udah berumur Maksudnya kimchi tua Kalau di Korea Kimchi tua itu yang Sudah ada fermentasi Bukan yang masih baru Sehari Tapi yang udah Beberapa hari Nah kalau kimchi chigae Makin tua Kimchi nya Makin lama Kimchi nya Itu tuh rasanya Makin enak Ini Panas banget Ini tuh paling enak Kalau dimakan Pakai nasi Dari semua kimchi Kimchi yang aku makan Supnya Ini aku kasih nilai Berapa ya Ini baru supnya ya Supnya kira-kira 7 lah nilainya Karena aku pernah makan Yang lebih enak dari ini Lalu ini ada Tahu Tahu putih Aku rasa ini tahunya Pake tahu Pontianak sih Mirip-mirip Tahu Pontianak Tahunya lembut Kita mau coba kimchi Tapi kimchi nya ini terlalu panas Oke Oke Kasih lihat ya Jadi bukan kimchi chigae Namanya kalau gak ada kimchi nya Panas banget Masa kimchi nya Aku kasih nilai 7 juga Tahunya ini udah mulai dingin Aku mau coba Tahunya 8 Lalu disini juga ada Daging sapi Jadi selain kuahnya Sudah ada mengandung Kuah kaldu sapi Ini juga ada daging sapi nya Sekecil ini Daging sapi nya lumayan lembut Karena diiris tipis ya Aku akan tunggu sebentar Karena ini terlalu panas Untuk dimakan Dan aku sekarang lagi laper banget Ini kalau aku makan panas-panas Takutnya aku sakit tenggorokan Aku akan tunggu Kayak 5 menit Sampai ini Semuanya agak Sedikit lebih dingin Karena nasi nya panas Ini cimbab nya udah dateng Kimbab nya Sebanyak ini Dan dia dateng bersama dengan Saos ini Tapi sausnya Rasanya gini ya Menurut aku sih Ini gak cocok buat makan kimbab Aneh Asam Hmm Enggak Kimbab gak dimakan dengan saus begini Jumbab dimakan dengan kimchi Itu lebih cocok Hmm 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 Menurut aku harus makan kimbab Tanpa kimchi Dan tanpa saus Supaya aku tahu Originalnya kayak gimana rasanya Ini Jadi kimbab Tanpa saus Dan tanpa kimchi Coba ya Hmm 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 Aku biasa kalo Liat orang bikin kimbap Orang korea ya Bikin kimbap itu juga pakai minyak hujan Hmm 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 Jadi sebelum dipotong Itu dibalurin minyak hujan Hmm Itu kayak kering Hmm 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 Cuman Cuman Enak juga sih Enak Bukannya kimbap yang gak enak Itu kimbap enak Cuman Gak ada harum-harum Semi oil Semi oil Minyak hujan Hmm 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 Satu Ayo Lam Manner Cuman Kau You Ternyata Of Ah Engenanya Ada telur Ada daging Ada dagingnya di dalam cindaknya Tapi dagingnya keras Aku orangnya tidak terlalu komplain Sama makanan Buat aku ini Lumayan lah ya Cuman Gak dikasih mulai cindaknya Karena aku pernah makan cindak di berbagai macam tempat Jadi aku pernah makan cindak di Korea Dan yang buras sama yang manau Cindaknya aku kasih nilai 6 Tapi di sini Aku kan baru coba 2 masakan ya Dan bikin susi ya Jadi aku belum tahu Rasa makanan lain yang ada di restoran ini Mungkin kayak ada Barbecue yang harus aku coba Atau noodlesnya Aku mau coba banget noodlesnya Terutama yang Cold noodles Sama cacangmyeon Tapi Ini aku cukup Hari ini aku makan cindaknya Oke Jadi Itu aja review hari ini Mestinya tadi wijen ini Jangan ditaburin di sini Tapi dimasukkan ke dalam jimbabnya Akan lebih enak karena ini Asam Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa Like Subscribe Comment ya Supaya gue lebih senang lagi makan Oke Terima kasih Dadah Bye Bye selamat menikmati